Dinas P3 AKP Lombok Timur bersama lintas sektoral menggelar rakor dalam rangka menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur. Sejauh ini sudah tercatat sedikitnya terdapat 15 kasus kekerasan seksual terjadi di daerah sehingga harus menjadi atensi bersama. Mencuatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan harus menjadi atensi bersama sehingga hal serupa ke depannya tidak terulang kembali. Sejauh ini tercatat puluhan kasus pelecehan seksual telah terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Timur Haji Ahmad dalam rapat bersama lintas sektor mengharapkan kolaborasi dan kerjasama lebih baik dalam menekan angka kasus dimaksud. Melalui rakor ini juga akan dibentuk koalisi beranggotakan NGO, dinas terkait, sampai organisasi pemerhati perempuan dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi atau usulan yang dapat dilaksanakan semua pihak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sendiri di Kabupaten Lombok Timur terdapat 187 kasus yang mencakup kekerasan terhadap perempuan sampai pernikahan anak. Sementara hingga bulan April tahun ini sudah terlaporkan sebanyak 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Rapat koordinasi hari ini yang insya Allah nanti akan membentuk koalisi, dalam arti koalisi anti kerasan, kehati perempuan, anti pelecehan itu yang terpenting untuk kegiatan hari ini. Dari beberapa semua NGO, kemudian dari dinas yang terkait, ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, kemenak terutama karena kejadian-kejadian kasus-kasus ini didominasi oleh beberapa pondok santren. Maka nanti dalam rapat ini juga akan menghasilkan beberapa kesepakatan, beberapa keputusan, diantaranya nanti aturan di pondok santren, kemudian aturan-aturan di dinas pendidikan, kemudian nanti bagaimana aturan-aturan itu bisa sampai ke masyarakat, sehingga nanti bisa menangkan angka kerasan pelecehan seksual terhadap anak. Kesiap siagaan ketika kita melihat sebuah kasus seperti ini, maka tindakan cepat, tindakan segera kita ambil adalah langkah-langkah yang barangkali untuk preventif, pencegahan. Nah, dengan terbentuknya koalisi anti kekerasan ini atau anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini merupakan salah satu atensi dalam langkah melihat situasi, melihat permasalahan-permasalahan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Penyediaan data yang valid saat ini menjadi penting dalam rangka optimalisasi penanganan dan pendampingan kasus terhadap perempuan yang menjadi korban.